Intro Film dimulai dengan adegan kekejaman PKI terhadap salah seorang warga di Madiun yang terjadi sebelum peristiwa Madiun meletus. Buat kalian yang belum tahu, peristiwa Madiun adalah sebuah peristiwa pemberontakan yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat yang terdiri dari Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Gerakan yang dimimpin oleh Amir Syarifuddin dan Muso ini bertujuan untuk mengubah ideologi negara Indonesia menjadi komunis. Puncak pemberontakan yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 membuat mereka berhasil menguasai kota Madiun dan mengumumkan lahirnya Republik Soviet Indonesia. Mereka juga berhasil menguasai tempat-tempat strategis, melakukan sabotasi, perusahaan sarana dan prasarana, serta melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang anti terhadap PKI. Mengetahui hal itu, TNI kemudian bergerak cepat dengan menghimpun kekuatan dan mengatur strategi perebutan kota Madiun dari tangan-tangan pemberontak. Seperti yang dilakukan oleh komandan resimen wilayah Bitar ini. Ia dan pasukannya segera bersiap-siap berangkat menuju Madiun untuk melakukan penyerangan. Namun sebelum itu, kita akan diperlihatkan dengan tokoh utama dalam film ini yang bernama Mujo. Ia adalah seorang pria berperawakan besar dan ahli bela diri. Dengan kemampuannya itu, ia tidak gunakan untuk tindak kejahatan, melainkan untuk membela negaranya dengan berjuang memerangi orang-orang komunis yang memberontak. Selain Mujo, kita juga diperlihatkan dengan seorang pemuda yatim piatu yang bernama Kasim. Dulu, saat masih kecil, Kasim menyaksikan sendiri orang tuanya dibunuh oleh seorang warok bernama Singa Lodaya. Karena itulah, sampai Kasim dewasa, Ia terus berusaha mencari keberadaan Singa Lodaya untuk membalaskan dendam kematian orang tuanya. Ketika sedang mengobrol dengan Mujo, Kasim tak sengaja melihat cacat pada tangan Mujo yang sama persis dengan cacat yang dimiliki oleh Singa Lodaya. Namun, belum sempat ia bertanya, komandan sudah memanggil mereka semua untuk berkumpul. Setelah dikumpulkan, pasukan yang telah siap pun akhirnya diizinkan berangkat dari Blitar ke Madiun. Di tengah-tengah perjalanan, mereka diganggu oleh komplotan orang-orang PKI. Karena jumlah pasukan TNI lebih banyak dan lebih terlatih, komplotan PKI yang mengganggu itu pun berhasil dikalahkan. Dikira sudah aman, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Esok harinya, pasukan dari Blitar yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat di sebuah desa. Di sini, mereka mendapatkan kabar baik tentang keberhasilan pasukan Siliwangi yang berhasil mengambil alih kota Madiun dari tangan PKI. Tentunya, ini menjadi kabar yang mengembirakan. Meskipun begitu, perjuangan mereka tidak habis sampai di situ saja. Karena mereka masih harus membereskan orang-orang PKI di wilayah Ponderogo. Di Ponderogo sendiri, sudah ada pasukan yang sedang bertempur melawan orang-orang PKI. Namun, jumlah pasukan mereka tidaklah banyak, sehingga mereka kesulitan untuk menembus jantung pertahanan PKI. Beruntung bala bantuan dari Blitar datang tepat waktu, sehingga tak berselang lama wilayah Ponderogo berhasil diambil alih oleh TNI. Saat melakukan penyisiran orang-orang PKI di rumah penduduk, Mujo menjumpai seorang wanita dan anaknya yang terlihat sedang dirundung duka. Rupanya, wanita itu baru saja kehilangan suaminya yang dibantai oleh orang-orang PKI beberapa hari yang lalu. Kekalahan yang dialami PKI tidak membuat mereka menyerah begitu saja. Mereka justru berencana melakukan serangan balasan secara besar-besaran ke wilayah Ponderogo. Beruntung, informasi itu telah lebih dulu bocor dan diketahui oleh TNI. Diperkirakan, serangan balasan itu akan dilaksanakan besok. Komandan divisi yang ada di Ponderogo kemudian mempersiapkan pasukannya untuk berjaga-jaga di malam hari, guna mengantisipasi kedatangan PKI. Sudah berjam-jam mereka menunggu, namun hingga pukul 3 dini hari, tanda-tanda kedatangan PKI belum juga muncul. Karena tak kuat menahan kantuk, banyak tentara yang akhirnya tertidur. Tak lama kemudian, dari kejauhan, tampak sebuah rombongan bersenjata dengan membawa bendera berwarna merah sedang berjalan menekati markas TNI. Rupanya, mereka adalah orang-orang PKI yang telah siap melakukan penyerangan di pagi hari. Aksi baku tembak pun pecah ketika orang-orang PKI menyadari bahwa kedatangan mereka telah disambut oleh pasukan TNI. Aksi baku tembak pun pecah ketika orang-orang PKI yang telah siap melakukan penyerangan. Dengan segala persiapan yang telah matang, pasukan TNI akhirnya berhasil memukul mundur orang-orang PKI dan memenangkan pertempuran. Akibat dari pertempuran ini, 23 orang PKI dinyatakan tewas. Sedangkan dari pihak TNI, semuanya berhasil selamat.